Menjadi tempat lokasi syuting, biasanya sudah lewat pertimbangan matang. Selain karena tuntutan cerita, lokasi syuting juga bisa dipilih karena eksotisme pemandangannya. Tidak jarang, berkat jadi lokasi syuting sebuah film, tempat wisata yang tadinya tidak terkenal, mendadak jadi buruan orang untuk mengunjunginya. Berbondong-bondong pengunjung datang hanya untuk melihat sendiri keindahan suatu tempat wisata yang selama ini hanya bisa mereka saksikan di layar bioskop. Berikut 5 tempat wisata yang melejit karena film Indonesia. Pertama, Belitung, Laskar Pelangi. Dengar kata Belitung pikiran kita akan langsung terpusat pada satu film, yaitu Laskar Pelangi. Film yang diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata ini menampilkan usaha anak-anak SD Muhammadiyah, Desa Gantong, Belitung untuk tetap bersekolah di tengah berbagai tantangan dan cobaan. Dinobatkan sebagai film adaptasi novel terbaik di Indonesia, film Laskar Pelangi berhasil membuat banyak orang datang berkunjung ke Belitung dan melihat keindahan alamnya. Mulai dari pantai indah berair jernih membiru, pasir putih yang lembut, sampai museum kata. Museum kata adalah museum sastra pertama Indonesia yang didirikan oleh sang penulis novel, Andrea Hirata. Kedua, Gereja Ayam, Ada Apa Dengan Cinta 2? Rumah Doa Bukit Rahema atau yang biasa dijuluki sebagai Gereja Ayam jadi buruan wisatawan, setelah dijadikan sebagai tempat syuting Ada Apa Dengan Cinta 2? Film yang dimainkan oleh Nihola Saputra dan Dian Sastrowardoyo itu menjadikan Gereja Ayam sebagai saksi perbincangan serius setelah mereka berpisah selama 14 tahun. Sesuai dengan julukannya, rumah Doa ini berbentuk seperti ayam dengan jengger menyerupai mahkota di atas kepalanya. Berlokasi di Dusun Gombong, Magelang, Jawa Tengah, Gereja Ayam menjadi spot menarik untuk kamu yang ingin menyaksikan panorama pegunungan menoreh yang hijau dan indah. Ketiga, Gunung Semeru, 5 cm. Bagi traveler yang suka mendaki, Gunung Semeru tentunya menjadi salah satu gunung yang wajib didaki. Namun, ketika film 5 cm yang dibintangi Ralin Shah, Febi Nuril, Igor Saikoji, Junot, Evita Pierce, dan Denny Sumargo melejit naik, Gunung Semeru benar-benar jadi buruan banyak orang, termasuk pendaki pemula. Wisatawan datang silih berganti ke Gunung Semeru. Menjelang hari-hari penting seperti peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus, jalur pendakian dan tempat berkemah sangat ramai. Sekilas tampak seperti pemukiman padat penduduk. Keindahannya memang tidak bisa disangsikan. Oro-oro atau sabana hijaunya sangat indah dan memanjakan mata, begitu pula Ranu Kumbolo yang berada di kaki gunungnya. Keempat, Sumba, Susah Sinyal. Dalam film garapan Ernest Pakasa yang bertajuk Susah Sinyal, kita bisa melihat keindahan Sumba yang eksotis. Film yang menceritakan hubungan antara sang ibu yang merupakan single parent, dengan anak sematawayangnya itu akan membuatmu mengerti betapa penting kamu menyisihkan waktu untuk keluarga. Di antara sekian banyak tempat indah yang dijadikan sebagai lokasi syuting susah sinyal, adalah air terjun Tanggedu dan Pantai Walakiri. Meski tak terlalu tinggi, air terjun Tanggedu punya lanskap batu yang berundak-undak mirip Grand Canyon di Amerika. Sementara Pantai Walakiri jadi spot paling cantik untuk menikmati sunset sambil berfoto di antara pohon bakau yang mungil. Pasangan Christian Sugiono dan Titi Kamal bahkan pernah berkunjung menyambangi kedua tempat wisata di Sumba ini dan membuktikan pesonanya. Kelima, Benteng Van Der Wijk, Trade 2. Bagi penggemar film aksi Indonesia, nama Trade pastinya tidak asing lagi. Trade bahkan berhasil membawa nama Iko Wise ke ranah Hollywood. Selang tiga tahun setelah film pertamanya, Trade 2, berandal kembali merebut perhatian penggemar film Indonesia. Salah satu lokasi syuting Trade 2 adalah benteng megah bekas peninggalan Belanda yang dikenal sebagai Benteng Van Der Wijk. Benteng Van Der Wijk berlokasi di Kebumen, Jawa Tengah. Dalam film Trade 2, Berandal, benteng bersejarah itu dijadikan sebagai penjara. Aksi pukul di tengah hujan yang menjadi opening dalam film tersebut. Setelah Trade 2, Berandal tayang, destinasi wisata ini ramai dikunjungi wisatawan, terutama ketika liburan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!